Mereka sudah bermain sebaik mungkin kemarin lawan Malaysia Kalau kita lihat 4 pertandingan terakhir kan itu kita 2 kali seri 2 kali kalah Tapi kemarin kita bisa mendapat kemenangan Nah tentu sekarang kan bagaimana nilai 3 poin ini kita bisa tambah Halo teman dan sahabat olahraga Semoga selalu dalam keadaan baik Dilancarkan semuanya dalam segala urusannya Sukses selalu Untuk semuanya Amin Timnas Indonesia Jelang Indonesia vs Jepang Penyerang Samurai Biru Enggan remehkan Garuda Sepak bola tanggal 22 Januari tahun 2024 Pukul 15 lewat 6 WIB Para pemain Jepang tertunduk lesu Usai kalah 1-2 dari Irak di Stadion Education City Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 Di Laga Grup D Piala Asia 2023 Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan Pamungkas Grup D Piala Asia 2023 kontra Jepang Jelang laga ini Penyerang Samurai Biru Junya Ito Enggan meremehkan skuad Garuda Duel Indonesia vs Jepang Ini akan berlangsung di Stadion Altumama Qatar pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 mendatang Menilik peringkat FIFA Jepang berada jauh di atas Indonesia Saat ini Jepang merupakan tim teratas di Asia atau ke-17 dunia Sementara Indonesia di posisi 146 dunia Namun, kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi 3 poin Dari dua pertandingan Grup D Jepang berada di posisi kedua Grup D karena unggul selisih gol Pertandingan ini akan menjadi penentu kedua tim Untuk menyegel tiket 16 besar Piala Asia 2023 Walaupun unggul di atas kertas Pemain Jepang Junya Ito tidak mau menganggap remeh Indonesia Arahan Sintai Yong Tetapi, Ito yakin timnya akan tampil lebih dominan Saya rasa ini tidak akan mudah Melawan Indonesia Kata Ito Tetapi saya pikir Ini saatnya kami mendominasi Sambung pemain Jepang Ito Saya pikir kami semua merasakan Situasi krisis Dan secara pribadi Menurut saya ini saatnya bagi kami untuk terlibat dalam mencetak gol Tandasnya Kemenangan akan membawa kedua kesebelasan ke babak 16 besar Tetapi Indonesia juga berpeluang lolos sebagai salah satu Dari empat tim peringkat tiga terbaik jika mampu menahan imbang Jepang Jelang Timnas Indonesia VS Jepang Wataru Endo tegaskan Samurai Biru bakal hantam Garuda Kapten Tim Nasional Timnas Jepang Wataru Endo menegaskan Timnya akan tampil maksimal saat Melawan Timnas Indonesia di Laga Pamungkas Grup D Piala Asia 2023 Sebab Jepang hanya ingin menang Demi bisa lolos langsung ke 16 besar Piala Asia 2023 tersebut Samurai Biru julukan Timnas Jepang Akan menantang Timnas Indonesia Pada laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 Pertandingan penentuan tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Altumama Doha, Qatar Pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 malam WIB Jelang Timnas Indonesia VS Jepang Wataru Endo tegaskan Samurai Biru bakal hantam Garuda Kapten Tim Nasional Timnas Jepang Wataru Endo menegaskan Timnya akan tampil maksimal saat Melawan Timnas Indonesia di Laga Pamungkas Grup D Piala Asia 2023 Sebab Jepang hanya ingin menang Demi bisa lolos langsung ke 16 besar Piala Asia 2023 tersebut Samurai Biru julukan Timnas Jepang Akan menantang Timnas Indonesia Pada laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 Pertandingan penentuan tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Altumama Doha, Qatar Pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 malam WIB Jelang bersuas kuat Garuda Julukan Timnas Indonesia Wataru Endo berjanji Jepang akan mengalahkan pasukan Sinta Eong Gelandang Liverpool itu memastikan Bahwa kemenangan atas Timnas Indonesia jadi harga mati Bagi tim terkuat di Asia tersebut Kami jelas tidak mengincar hasil imbang Kontra Timnas Indonesia Jadi kami hanya mengincar kemenangan Tegas Wataru Endo Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 Jepang sejatinya Masih bisa melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Meski dengan hasil imbang kontra Timnas Indonesia Karena akan keluar sebagai runner-up Grup D Namun, kemenangan adalah satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka Di sisi lain Wataru Endo mengatakan bahwa Jepang tidak boleh lengah Melawan Timnas Indonesia seperti saat mereka dikalahkan Irak 1-2 Pada match day kedua Grup D Dia menyarankan agar para pemain Samurai Biru mengikuti semua instruksi pelatihnya Pada dasarnya, ini adalah kilas balik melawan Irak Biasanya, fokus utama adalah mendengarkan apa yang dikatakan pelatih Namun waktunya diperpanjang karena formatnya adalah diskusi Tidak hanya para pemain itu sendiri Tetapi juga para pemain yang menyampaikan pendapatnya Ujar Wataru Endo Sementara itu, Timnas Indonesia berada di peringkat 3 kelasemen Sementara Grup D Dengan raihan 3 poin Sama dengan Jepang yang unggul selisih gol Kepastian itu didapat skuad Garuda Usai menang tipis 1-0 Atas Vietnam lewat gol penalti Asnawi Mangkualam Kini, Timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 baik sebagai runner-up grup ataupun Jalur peringkat 3 terbaik Karenanya, laga melawan Samurai Biru bakal jadi penentu Nasib tim asuhan Sintae Yong Timnas Jelang duel Timnas Indonesia vs Jepang Sintae Yong mode santai Moriasu panas dingin Pelatih Timnas Indonesia Sintae Yong saat memberi keterangan kepada media di Piala Asia 2023 Timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang pada babak penyisihan grup D Piala Asia 2023 Kedua tim akan berung di Altumama Stadium Rabu 24 Januari 2024 Menariknya, pada Minggu 21 Januari 2024 terjadi momen unik terkait persiapan tim Timnas Indonesia tidak menggelar latihan di lapangan di hari tersebut Mereka justru menghabiskan waktu di gym di hotel tempat mereka menginap Untuk mengembalikan kondisi fisik pemain Sintae Yong baru akan memimpin latihan tim pada Senin dan Selasa ini Mereka akan melaksanakan latihan-latihan pukul 14 waktu Qatar Untuk beradaptasi terkait cuaca Laga melawan Jepang pada Rabu nanti akan dilaksanakan pukul 14.30 waktu setempat Dan di bawah suhu 23 derajat Celcius Sementara itu, pada sesi latihan Minggu, pelatih Jepang Hajime Moriasu, menggelar sesi diskusi sebelum latihan Menurut laporan Sponici, agenda ini berjalan panas saat pemain diminta memberikan evaluasi setelah kekalahan dari Irak Selama 30 menit mereka membahas kekalahan tersebut Sebelum akhirnya turun ke lapangan Hari itu, 21 persatu, penuh dengan anomali Pertemuan peralatihan berlangsung lebih dari 30 menit Yang terlama sejak tim tiba di negara ini Di masa lalu, pertemuan tersebut sering diakhiri dengan ceramah dari para pelatih Tetapi diskusi para pemain dikatakan berlangsung panas Bunyi laporan Sponici Anomali juga terjadi karena Jepang menggelar latihan tertutup di lapangan Pemandangan ini juga sempat diterima oleh Sponici Saat meliput latihan tim berjuluk Samura Biru tersebut Kondisi ini, jadi sinyal bahwa mereka akan benar-benar habis-habisan untuk melawan skuad Garuda Apalagi, kekalahan mengejutkan atas Irak jadi momen Jepang masih memiliki celah Yang bisa dimanfaatkan oleh lawan Selain itu, pasukan Sintaya Yong dalam semangat tinggi setelah sukses mengalahkan Vietnam Dan membuka kans untuk lolos ke babak selanjutnya Selain itu, Tirai Moriasu ditarik selama latihan Dengan hanya 15 menit pertama sesi latihan yang terbuka untuk umum Untuk pertama kalinya di luar konferensi pers resmi sehari sebelumnya Tulis laporan Sponici Sementara tim Asia Tenggara lainnya Malaysia dan Vietnam mengalami kekalahan di laga keduanya Kemungkinan lolos sangat kecil dan bisa dipastikan tak lolos karena poinnya nol Dari dua kali pertandingan Ayo dukung selalu tim Nas Indonesia Indonesia bisa, Indonesia juara Semoga kita selalu diberikan rejeki yang banyak Sukses selalu untuk semuanya Salam olahraga Semoga semuanya selalu diberikan apa yang diminta Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!